Oh ya, terima kasih. Buat minum? Mau ikut syuting nggak? Mau ikut? Ini lampu ya. Tapi, Widget, diam aja ya. Ayah yang ngomong. Halo, dengan Bang Review disini. Jadi aku tahu kalian pasti demen kletek-kletek. Makanya aku bikin unboxing-nya si Redmi Note 13 5G. Pada saat video ini dibuat, harganya belum nongol ya. Masih resi karena belum launching. Hari ini seharusnya launching. Langsung aku kletek ya. Sorry kalau pas aku unboxing, suara aku rada serak karena aku rada radang. Ketularan siapa? Kamu ngapain yang mau? Redmi Note 13 5G. Akhirnya nongol juga ya. Boxnya kayak biasa, bentuknya kayak gini. Langsung dibuka. Oh ya, mau lihat speknya? Speknya ini ya. Bisa dibaca ya. Terima kasih. Sama-sama. Simejektor. Buku manual. Garansi. Softcase. Softcase-nya mengingatkanku pada si Poco X6 ya. Uh! Dan warna putihnya juga mengingatkanku pada si Poco X6. Kabel USB-C buat nge-charge. Kabelnya oranye ya. Sama charger 33 Watt. Oh yeah! Oh yeah! Kayak desain kamera belakangnya. Ada pola-pola marble-nya gitu ya. Bezel-nya juga putih ya. kreasi Poco X6. Cakep ya. Slot-nya. Wih! Ganteng! Jidat. Dagu. Dagunya tipis ya. Bagian samping. Belakang. Samping. Atas. Bawah. Langsung aku hands on ya. Impresi pertama terhadap si Redmi Note 13 5G. Jadi sebenarnya review-nya udah mau tayang. Tapi aku pending bentar. Aku nungguin harganya diumumin dulu pas launching. Biar aku bisa memantapkan penilaian ku terhadap smartphone ini. Prediksi ku sih harganya di 3 jutaan ya. Syukur-syukur bisa lebih murah. Syukur-syukur tidak goib. Anyway, yang bikin aku salut adalah desain bagian depannya. Serbalang sing bezel kanan-kiri atas-bawah. Tidak gendut jidatnya ya. Gak kayak desain smartphone yang jadul. Ini desainnya udah kayak flagship ya. Smartphone high-end. Ya, standar desain smartphone kelas mid-end sekarang makin tinggi. Yang desainnya masih jadul semoga segera tobat dan hijrah. Sebut merek gak nih? Sekilas bujitnya ngingetin aku pada si Poco X6. Warna putihnya bikin makin mirip. Tapi belakangnya tentu tampilannya sedikit beda. Keluhanku disini adalah tonjulan kamera kemana belakangnya yang gendut. Gendut. Metungul ya. Semok. Chipsetnya pake Mediatek Dimensity 6080 termasuk kenceng di kelasnya dan yang bikin aku tertarik adalah pada sektor perekaman videonya. Ada stabilisasi di seluruh kamera-kameranya. Mantap. Mantap gimana mantap? Oh gitu mantap. Kayak jempol ya. Video stabilisasi kayak gini tentunya enak buat vlogging. Mau liat ikan? Lati pelan-pelan. Pelan-pelan. Mana ikannya? Oh ini ikannya. Oh mau pegang? Coba dipegang. Berani gak? Ayo pegang. Wih. Dan mic-nya ternyata juga lumayan. Tes-tes kameranya si Redmi Note 13 5G. Ada stabilisasi yang smooth ya. Buat video-an enak buat nga vlogging. Mau masuk video. Dadah. Dan kemampuan kayak gitu tentu mantap karena di harga 3 jutaan kompetitor sekelasnya video stabilisasi pada absen. Ya kalau emang bener harganya 3 jutaan sih. Kadang-kadang harganya 4 jutaan. Dan aku kasih liat beberapa sampel jepretannya juga. Jepret. selamat menikmati semoga prediksiku gak meleset semoga harganya bener di 3 jutaan tipikal Xiaomi biasanya harganya bakal mengejutkan murah speknya dermawan semoga stoknya melimpah gitu aja unboxingnya dan hands on singkatnya full review nya coming soon sub indo by broth3rmax